So, ibu-ibu enggak meletuh nasib-anak itu enggak, bikisan enggak mau duit? Duit, bahkan seragam dia nuta acan lalu nas, kita oke enggak mau? Iya. Enggak mau duit. Jadi, baik ibu sedayana. Jaman ayah enggak atau ngobrol acara kia enggak beli seragam apapun. Bahkan meninggal, tos meninggal. Oke, butuh duit. Duit. Bios, datih, Bios. Pairway kaput dan abid datih. Sia celaka. Ada polisi diri, ayah? Cuk. Ada polisi? Bapak saja polisi, pak. Karena sekarang selamanya butuh duit, toh kaget namun ayah ngaut, di sini kemken terpisah kia kia acar. Di sini kemken kia duit. Di sini kemken begini lagi. Di sini kemken begini lagi. Di sini kemken begini lagi. Dua-duanya. Eh, sama Pak DKI. Langsung diberi duit. Tuker kianatnya. Lep. Dan langsung kia kutah. Berarti laman ayah enggak. Itu di sini aku kan hese. Pas diberi duit. Lep. Langsung kia. Katanya. Pu. Polisi. Aduh. Siapa. Ayah polisi, ayah? Bapak saya juga ke polisi, pak. Sama awas, sama-sama polisi jangan saling menggaguh. Terus. Alhamdulillah. Kebetulan, pak. Ini informasi. Saya ditugaskan bahkan berencana dengan guru saya. Gurunya ini. KDKM. Saya ditugaskan dan diajak untuk kelilingi Pulau Jawa. Menghadiri dan mendatangi seluruh pesantren. Untuk membahas tentang kebangsaan. Sama. Langumah bangsa ini. Sekolah ataupun pesantren mesin. Atau apapun itu lembaga. Kalau tidak memiliki jiwa. Dipastikan mengenang. Sepuluh, dua puluh tahun yang akan datang. Kondisi kita tidak akan bisa seperti ini. Cik Punta. Langumah negara gonjang gaji dalam keadaan peran. Durdur. 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 Bom. Serih meledah menjadi itu di dia. Bisa ngaji seperti ini atau tidak? Tidak. Bisa pak atau tidak? Tidak. Cik. Bapak bekerja. Bisa tenang gak meninggalkan anak dan istri? Tidak. Kalau negara peran tidak ada pemasukan. Cik. Pegawai negeri ini gaji. Tidak. 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 Siapa yang mendistribusikan seluruh pangan ke seluruh masyarakat. Klosok desa dan negeri. Kalau keadaan negara peran. Makanya ini cocok panitia di sini. Mau liduh dengan semangat jiwa sumpah pemuda luar biasa. jadi inggriskan jiwa penguda siap ada waktu setiap di tajuk ngilarian jahat baik balik pengaji ini sangat penting mesjid lembaga pengajian apapun harus disiku dan berbicara pentingnya sumpah penguda ini dipangkitkan kembali sama apapamu punten-punten bisa sebelum karena momentum pembahasan tentang maulir nabi Indonesia disangat merdeka bahwa lapar karena kita punya 700 bahasa terlebih sampai 17 ribu pulau disangat memerdekakan Indonesia karena beda bahasa beda bangsa susah untuk disatukan tapi kalau misalkan nurut ke para ulama funding partner bangsa Indonesia sok gelorakin semangat para pemuda dengan bersumpah disebutnya sumpah seperti itu akhirnya sadar kekuatan didapatkan karena bersatu tak mungkin ada kekuatan kalau bercerai makanya sok ayah pepatah dimana kan bersatu kita teguh bercerai kita kawin lagi seperti itu akhirnya seluruh Nusantara bersatu dan sampai sekarang kuat punten-pisan kalau dikonflek tidak beda dengan wilayah saya pun di Balai Endah pasti majemuk segala layak punten-punten pisang didia NU ayah NU Muhammadiyah ada persatuan ada SI ada ada ya punten-punten pisang kalau mah ingin memperbesar masing-masing dan menganggap bahwa dirinya yang paling benar hampura tidak akan pernah terjadi kesatuan dan kesatuan yang menjadi korban alam incut turunan disini akan terus kita sebagai orang dewasa orang tua mewariskan kepada generasi yang akan datang kudu saling perang saling kudu saling menganggap kuadiri dan kelompoknya yang paling benar ini adalah hal yang salah setuju karena ini harus diingat apapun kelompok ataupun kolongannya ada dua konsep harus ingat wasilah apapun yang pertama wasilah yang kedua adalah goyah goyah apa persif persif rendikan kok karena tujuan ada semuanya untuk mencapai marmok jadi jangan pernah menganggap bahwa kita paling benar paling baik justru kita dituntut kata nabi kata Allah berlomba-lomba dalam kebaikan alhamdulillah semoga ini di ke-RWN selapan RT2 Masjid Jami Al-Amanah menjadi percontohan untuk RW-RW yang lain untuk masjid-masjid yang lain bahwa di sini semua elemen masyarakat bersahat dan berkumpul apapun golongannya apapun alhamnya apapun organisasinya untuk mencapai marutotilah dalam acara ini amin tepuk tangan dulu semuanya alhamdulillah hirafir ini jangan dihilangkan terus geloraan seperti ini kahartos sedaya nah kahartos saat itu wah sumpah pengundang banyak-panyak kering ha gak banyak pere tidak akan saat itu terus cekat wah ya jam salapan bapak-bapak sampai jam 1 siapa tolong aku saksikan bapak-bapak sampai jam 1 siap apabila jam 1 oke balik awas perempuan awas sebentar buji puten padanya diujilah kekompakannya tapi semua dulunya solat salat Alhamdulillah 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 Adikasih Habibin Kiri-kiri ibu-kiri Cik, Cik, Ibu-Ibu Siap Ibu-ibu Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 ternyata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati segalaman selamat menikmati 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 ditolak dan dijawab cacang-cacang sekali berbuang sal terusir di surga dari Bapak Bapak wik yang kasarahan yang gak surga-surga kumah apa deh kak ya? ngomongin ibu ibu-ibu hoyo gak surga hoyo? negelis hoyo gak surga hoyo? ibu salah satunya perantara Allah ridho kepada ibu menyesa tak namun ibu nyesa ngaga seacung tak sena dosa ngururuku ngururuku tidak kramat amupanamu ayo namah tebisa dan sabar namah ke mesin cu tolong sana si anung pinur misu kate karata mesin cu ibu jadi wajah nama Bapak disuka kegepan mesin cuci tapi mesin cuci oke gak bisa jalan kalau tidak diaktifkan sama ibu ya dari pijit dari kocok pencai jadi ibu ngke asur-asurga bakal pabarangan gajan besit cu di asurga seakan cerona di kota nah medok di komplek ini mah aneh ya asurga-asurga tiba tur naik masjid ibu naik mesin cuci alhamdulillah nah seperti itu lanjut ke apa yang terjadi ibu Nabi Adam berpikir udah empat putuh tahun cek sama dikawas ratus tahun Allah dengan waler karena istighfar karena tobatna satu waktu Nabi Adam teringat semasa beliau di surga lalu melihat laras ada kalimat la ilaha illallah muhammad durasuh setiap pintu setiap pihak tidak ada satu kumpul benda apapun pasti di benda tersebut ada tulisan Asma muham kontan bu Nabi Adam Pak hari tak keneh Tosarobus tau istighfar hari tak keneh di rumah makna ya lebih bihakim muhammad fakfirli kontan hari tak keneh Pak gara-gara nyebutkan bihakim muhammad fakfirli Allah langsung ngawak hari tak keneh hei Adam apa apa gimana kami macam minta jamurung ke dalam dunia ini yang menjadikan dua belas nabi memohon ke Allah yang menjadikan umat nabi muham orang yang menjadikan umat nabi muham gitu kan ku ngasal Allah apa arti sahada ayo kita ke dalam dunia ku ngasal nabi ada gusti nalika abdis di surga tinggal kada sadayana benda tidak tidak benda kecuali disitu ada asma muham abdi di ngalkan arah saya yang nabi asma mesti kecuali nabi et boga kedudukan mulia disisikus kumasal Allah ada bener dina hadis hai 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 lamutlah lain gara-gara Muhammad siateh wali cipta keriwai surat waktu itu tak cekurang garutma jadi Nabi Adam ayah kusabab ayah ganjeng Nabi Muhammad tak gitu ketinggalan punten 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 mualkalwa rasa syukur dikura mualkalwa Alhamdulillah muwaldaya melaksanakan syariah muwal buru-buru kalahantaran kei punten lamun tidak mengetahui kemuliaan keagungan kehebatan kajeng Nabi Muhammad Pak Nabi Adam way ayah gara-gara kajeng Nabi Muhammad berarti orang sadayana percikantina nur muhammakana wajah sur kajeng Nabi mencoba man-shola alaya alwa merotir lam yahud hatta'i wassyarlahu wiljana singsahat jalma adu istiqomah nunggalkoena macha salawat kakami 100 kali mu'alwaka dicabutmu mencoba jalanlah satu-satuntun ditinggalkan kelihatannya tempatnya di suruh isu gak punten punten Bu kalau Ibu cita-cita mau punya mobil bis kalau Bapak-bapak atau Bapak LW bercita-cita ingin punya mobil tayong Bapak pengadil acara Pak Haji Haji, Ibu cita-cita Haji, Ibu cita-cita helikopter Istiqomah, Bungalitan, 100 kali Macasolawat, mewaluakani Cabut merung, nasaurkan jeng Nabi Satung-tung ditempokin Tempatnya disuruh Berarti dalam arti yang suruh Ibn Tayyum Yang sukses Cita-cita yang berhasil Berarti seluruh cita-cita Ibu Bakal terlaksana Bakal tercapai Tapi saran, istiqomah per hari Bulu saran Saran tu senawan Pak Macasolawat Tak gitu Jadi lamun Acara cita-cita hayangnya Nung, tong ribet Istiqomah, Bungalpoe, Macasolawat Saran tu sekali Gitu kah Rahasiahna Ibu-ibu Kayak sarwa Cita-cita Nasibah Pasinatong nyanung Sabwa Guru saratus Kali Mana ikan Bingung Tung Terang Diluhur Lima Terang Tung eleh Terang Yang Hal Tunggu Terang Tunggu Tunggu yang dijadikan kajen Nabi Muhammad namun dia rahasianya singhoreng ini jarang ada yang membahas tadi rahasianya sudah tahu bahwa Nabi Adam saja ada tercipta gara-gara diciptakan kajen Nabi Muhammad gitu kan anu kadua pun tempat anu kadua di nakalang-kalang ilahiyah bahkan di kitab kifayatul ajikiyah ditulis bahwa ini adalah hadis kajen Nabi meskipun dipermasalahkan, duk permasalahannya syohid atau kasannya atau donyifnya tapi ini masuk seluruh dunia para ulama, para wali mengetahui hadis ini kumah hadis 6 sahur kajen Nabi sahur Allah bahkan menyebutkan hadis kursi lamun mah lain gara-gara anjeng Muhammad lamun mah lain gara-gara anjeng Muhammad ayin surah Allah surah Allah molek nyiptakun subryanin perkara ia umi ia langir ia surga ia nelangkah syiro aras kursi kawai halana mohal diciptakan lamun terdiciptakan kajen Nabi Muhammad ini kehebatan kajen Nabi yang kedua Kak Arthos Kak Arthos yang ketiga apa yang menjadi kehebatan kajen Nabi Bapak suka baca ayam suci al-mulan suka kan bunten-bunten bisa ada gak Quran kalau kajen Nabi tidak dilahirkan ke alam dunia bisa Bapak bisa sadar tidak kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan ke dunia Bapak mau susurga dan neraka bagaimana kalau tidak diciptakan kajen Nabi Muhammad berarti seluruh semesta makhluk alam takwan bersumber dari Nur Muhammad ini kehebatannya makanya bagja bikin calma anu istiqomah menghadir ke kecintaan kajen nah kajen Nabi doi kegian khusus membahas maulimah seluruh kajen Nabi menahabal ulama waman ahabani waman ahabal wata seluruh kajen Nabi maul waman ahabal wata wala jana berarti wayang asuka surga cukup mencintai para ulama kajen Nabi sahur kajen Nabi kalau cinta terhadap ulama itu sama dengan cinta kepada aku barang siapa yang cinta kepada aku dia sama mencintai Allah mencintai Allah pasti masuk suruh cipuntan ibu pak bisa gak kita cara wudhu yang sempurna kalau kita tidak ajarin ulama bu kuntan kuntan jawab bisa gak kita islam kalau ulama tidak datang dan dakwah mengislamkan ini pulau jawab bisa disamakan atau tidak bisa gak cara sholat yang benar kalau tidak diajarin ulama makanya wajib hukum mencintai ulama ajengah wajah nanti ngali besok imaman di dia bisik tepuk adik yes sana jan umroh ungal bulan haji ungal tahun ngapamun mesjid tidit tuti dia tapi lamun ayat tatangan kalaparan ampun ibu meskipun sebaik apapun amal yah moal mencantan moal jadi keharian wajah kalaparan tepuk adik di dia nah itu jika benar dalam pikiran measkan langsung limaman langsung limaman adik enger oh yang teas adik sah aneh wayah harus ada kepedulian pak buktan semakin tinggi spiritual seseorang digambarkan semakin baik dalam sosialnya begitu tahu adik begitu begitu ungal ulang 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 tahun hajian kur'an hadis katalan nah semakin dia hebat harus diimbangi dengan semakin baik dalam sosial dengan tetangga semakin baik dengan suami semakin baik pak istri akan semakin bang kan nabi tes yang membawa acara sebagai uswadun hasanat pak uten kan nabi mahkab jolah tan pernah nyebut gengaran nyebut nageya humairah wahai istri yang cantik yang yang glowing yang glowing ibu mau glowing cantiknya awet makanan lu kasih bapak kali-kali ajak atau kasab loh eh salon oh ya salon nah rame gitu pak karena jaman ayun nama semuanya butuh du cantik nah oke butuh du jadi bapak bapak bayo triping dan siateng nuntut pemajikan hayang gelis lamun setoran pura halep bulu di dur kumpah di tung aku kekorna atus yang tarik kebe adek itu bapak 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 adek bapak 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 ya adek bapak 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 ibu bis ini setruk gaji sok mampir ke editing gaji 8 juta datang ke editing pang edit jadi genet juta berarti bapak bapak saking gaji jadi 1 juta 1 juta bapak 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 itu makanya tinggal setruk aslinya kalau belum pernah seperti itu bahasa ini jadi inspirasi pak laksanakan itu makanya pak ibu-ibu itu sangat capek harus begini ah begini saya istri itu pak bayangkan kita masih tidur istri mas sudah bangun duluan pas bangun kuk rakat rumah wadah ngopel ngaman dian kudaknya nah ngerecai masak segala lupa bapak bapak makan selawak kide lakas lakas gitu pak ibu-ibu itu istri kita tidak meminta banyak hal bahkan rasa capek seberat apapun sebenarnya akan hilang cukup dengan sanjungan dan ujian saja mamah manikase eh mamah manikase rasa kaca peka bingung tebak lengit ayah berbungaku makanan bojok palamun sering dipuji disanjung dirayu itu akan berbunga bunga dan awet mudah makanan yang tinggal karena Allah tanah dipuji masak jubah gitu ya karena seorang istri itu tidak akan pernah banyak menuntut tonggokor diajak jadi bung diajak sangsara bedah betul bu satu sarat mtong nyalung beli gitu betul tadi mah jika marari dong gitu apalagi lahun mahlopan dipuji mamah ayna memenikati nge lidelis tadi mah orang pencetan pencetan dimulis sampai karena jika namah saya capek minggu 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 nanti di pagi minggu 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 murus muda dia pernah dibursi yang capek murus muda pencetan padanya padang anak hayong gitu pernah dia gitu kan pernah padanya kayaknya mobil anda mencetan kan gitu gak aneh bu bapak bapak mah rasa cintanya kepada istri teh jarang ditunjukkan betul pak padahal sebetul hakikat namah tidak ada sesuatu apapun karena dipikah cintanya tetap pamah jikan so tanya bu tanya kepada suami pak cintanya ahmana cinta kemana kemamah kemudah lalu nyebutnya ahma budah waduh pak waduh so buktikan lemur muda pernah di ais kutatana atau tapi lemur memajikan di ais kutatana teman so bakal mamah berakib 7000 menunjukkan suami itu tetap cintai mau diperhatikan wala wala yang berada mas an kaisna begitu jadi disitulah dalam Al-Quran bahwa nabi itu sebagai itu suatun hasan jadi contoh yang baik memanusikapi memperlakukan istri ternasuk istrinya memperlakukan nabi penuh dengan contoh yang sempurna dan yang baik so nabi itu cain pernah mampil ke istrinya nabi bu kalau suami kita seperti apa suami ibu nyebut mama namun karena makar nyebut mama atau tetap ngaran mama sedius pak mudah mudahan Allah ngampura bapak itu ngebohong nabi macam pernah ya humairah atau bojona kakajeng nabi ya rasul Allah ya nabi Allah tangkat jembat anak berarti ibu itu lutan bojona kakajeng nabi nyebut nabi minimal papa aduh caro enak kak mamah nyebut mamah atau bebe kamu kali-kali mesebut pak karna ya hansi ya rw gitu nak nak kakajeng nabi nyebut naka kakajeng nabi te ya su pan karna gitu siap dilaksanakan bus ya pakai bahasa yang sempurna yang terbaik nya dengan ujian ujian yang membuat berunga-unga ya kumailah wahai istriku yang cantik yang glowing itu ayo nabi bapak gitu pak uwi dama kaya bapak mani bodas pisan ayo nabi masa Allah tiyun nabi 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 gitu nah aku mau kesani ibu kacara oke hmm bapak mas Allah oke mani bodas bu nah misal rujisan sih boleh mas kacara bapak gitu tak so ya jadi sudah tua itu bukan cinta lagi tapi namun pak ya ya ada pemajikan nabi punten pemajikan semakin lama berumah tanggal lihat ibarat kur'an 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 putut lalu rumah tangga atau paslami ibu yang sudah lama rumah tangga yang puluhan tahun tepikan kaninin ini jadi agih-agih pamajikan itu digambarkan seperti kur'an yang butut dibaca teka baca dipijel doraka maka nabai serta pak haji dicolong ngelong dicatut manyun eh nyak beru yuk gue nah gitu itu haji nah ya doi mah oh mana pojokan apa haji di widiant mah mana wah postok ada mal se-e patung mah mau wad widiant lah karunya apa aduh senang haji buntun kasetannya dan bapak bapak badaitu marwas habi hoyong berkah di kina pak hoyong mengalir deras di kina pak hoyong gak suksesan di alam dunia berhasil pak salat nak pikanya apa majika entah lo mengamohong apa majika bintz kip 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 klik kip kip p� kip 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 Sadaian Nabebu menjadi muda kembali Lalu pantaran 20-20 Sadaian Nabebu salah lenger Jika nama yutnya